Tak semua pengajuan grasi atau pengampunan hukuman seperti yang dinikmati Syapele Korbi dan Syaokani Hasan Rais dikabulkan presiden. Ada pula yang kandang, seperti dialami Fabianus Tibo, Domingos da Silva, Marinus Rius, bahkan grasi yang diajukan terpidada mati bahar di Matar yang sudah mendekam lebih dari 40 tahun di penjara masih gelap. Demonstrasi menolak hukuman mati bagi Fabianus Tibo dan dua kawanya berpunculan selepas permohonan grasi mereka ditolak presiden Yudhoyono lima bulan sebelumnya. Kejaksaan lalu siap-siap mengeksekusinya. Abdul Rahman Saleh yang menjabat jaksa agung menyempatkan diri berkunjung ke kota Palu, Sulawesi Tengah, untuk memastikan eksekusi terhadap ketiga terpidana mati kasus boso, konstrik berdarah yang melepus pada 2019. Ketiga terpidana mati, tentu keberatan atau hukuman yang diputuskan. Masyarakat tidak pergi ke dalam ini, mana? Sekarang yang kami memiliki ahliat. Dan yang jelas ini saya tidak terima dunia ahliat melakukan. Karena kami orang bodoh, kami yang tidak sekolah, senanya saja mereka membuat. Tetapi kalau orang yang pintar-pintar, mereka tidak mau sentuh hukum. Nah itu yang kami minta, seupaya oknum-oknum tertentu itu harus tersentuh hukum. Poso bergolak antara tahun 1998 hingga 2000-an. Dikitnya 200 orang diloporkan sewa. Satusan lagi terluka dan ratusan rumah terbakar. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan hukuman mati buat tibu dan kawan-kawan. Karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dalam konstrik poso. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menguatkannya. Tibu dan kawan-kawan mengajukan peninjauan kembali atau PK hingga dua kali. Tapi ditolak. Awasil, gerasi menjadi tumpuan terakhir. Tibu dan dua kawannya dua kali mengajukan gerasi. Tapi Presiden Yudhoyono menolak. Presiden menilai tak cukup alasan untuk mengabulkannya. Setelah sempat ditunda beberapa kali, spekusi terhadap Tibu, Domingos dan Marinus, dilaksanakan pada September 6 tahun silam. Nasib Bahar di Matar yang kini berumur hampir 70 tahun lebih gelap. Sehingga 42 tahun mendekam di balik jeruji besi, Bahar belum juga dieksekusi. Gerasi yang diajukannya pun belum juga terjawab hingga sekarang. Dari penjara di Pembilahan Riau, Bahar dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Sipinang. Lalu dipenamkan di LP Batu Nusa Kambangan sejak 1983. Dua tahun lalu lewat kuasa hukumnya Sahala Siahaan, Bahar kembali mengajukan permohonan gerasi pada Presiden. Salah satu alasannya karena Bahar mengidap berbagai penyakit kronis dan permanen. Antara lain bronchitis, hipertensi, hingga ansietas atau rasa cemas yang berlebihan. Apalagi Bahar uzur dan telah menjalani hukuman lebih dari 40 tahun. Hingga kini belum ada kata putus dari Presiden Yudhoyono. Menurut Sekretariat Negara, permohonan grasi Bahar yang kedua masih dikaji instansi terkait yang dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Grasi pertamanya telah dikolak Presiden Tuharto 40 tahun silam. Secerca harapan tempat terbit saat Bahar bertemu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, dua tahun lalu. Patrialis menyatakan permohonan grasi terbuka untuk terpidana yang sudah tua dan sakit-sakitan. Entah apakah penggantinya sekarang yakni Menteri Amir Syamsuddin masih menjadikan program tadi sebagai agenda atau tidak. Yang jelas, kisah Bahar bin Matar bukan fiksi, tapi kenyataan. Namun begitu, soal mendapatkan grasi atau tidak, sudah pasti tak semudah yang bisa dinikmati korbi tertidana kasus narkoba dari negeri kangguru. Terima kasih telah menonton!